Intro Meskipun setiap tahun pada perayaan Lidulat Haumat Islam melakukan ibadah kurban, namun sering kita melihat ada saja orang yang masih kewalahan saat akan menyembeli hewan kurban atau zabihah, terutama saat menyembeli hewan sapi. Menyembeli sapi sesungguhnya dapat dilakukan dengan mudah, hanya membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit dan dapat dikerjakan oleh dua orang saja. Petugas penyembeli hewan di tempat pemotongan hewan atau TPH BP Batam, yang berlokasi di kawasan Saitemiang, Kota Batam, Abdul Mu'id, mengatakan cara mudah untuk menyembeli sapi, yaitu dengan dimasukkan ke dalam kandang besi atau penjepit. Jika tidak memiliki kandang besi atau penjepit, bisa dilakukan dengan dipegang oleh beberapa orang. Yang terpenting, proses pengikat talinya tidak salah, kemudian ikat salah satu kaki depan dan belakangnya pada posisinya sama. Setelah itu dengan mudah sapi bisa direbahkan dengan menarik tali pengikat lehernya, yang untuk selanjutnya bisa dilakukan proses penyembelihan. Untuk proses penyembelihan wajib menghadap kiblat, dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa agar terjamin halalnya. Dalam proses penyembelihan hawan kurban secara islami, pemotongan dengan cepat dilakukan pada bagian leher sapi, dan harus dengan alat potong seperti pisau yang sangat tajam. Penyembelihan dilakukan dengan memotong empat saluran pada lehernya, yaitu tenggorokan yang merupakan saluran pernafasan, kerongkongan yang merupakan saluran pencernaan, dan nadi leher kanan serta nadi leher kiri. Tujuannya adalah agar rasa sakit pada hewan kurban hanya seketika dirasakan oleh hewan kurban tersebut. Alhasil daging yang disembeli secara islami akan tetap segar untuk waktu yang lebih lama. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.